Intro Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai sejarah Asurbanipal. Asurbanipal adalah penguasa besar terakhir kekaisaran Neo Ashur. Dia memerintah dari 669 sebelum masehi hingga kematiannya pada tahun 631 sebelum masehi. Raja keempat dari dinasti Sargonit. Dia dikenang karena membangun perpustakaan pertama yang dikelola secara sistematis di dunia, yaitu perpustakaan Asurbanipal. Pemerintahannya melihat kekaisaran Neo Ashur menjadi kekaisaran terbesar yang pernah ada saat itu. Dilahirkan sebagai putra keempat Raja Esarhaddon, Asurbanipal terpilih sebagai pewaris tahta pada tahun 672 sebelum masehi. Kakak laki-lakinya, yaitu Syamas Shumukin, memerintah terpisah sebagai Raja Babel. Selama tahun-tahun awal masa pemerintahannya, Asurbanipal berperang melawan Mesir. Kampanye terbesar adalah menantang peradaban prairan elam yang akhirnya dihancurkan antara tahun 665 dan tahun 646 sebelum masehi. Raja juga berperang melawan saudaranya, yaitu Syamas Shumukin yang membenci mantan karena kontrol sombongnya. Syamas Shumukin kemudian dikalahkan dan ia kemudian bunuh diri. Asurbanipal meninggal pada tahun 631 sebelum masehi setelah memerintah kekaisaran selama 38 tahun. Dia digantikan oleh putranya yang bernama Asur Ethililani. Anak dan kehidupan awal, Asurbanipal dilahirkan sebagai putra tertua keempat dari Raja Esarhaddon dan istrinya yang berasal dari Asyur. Tiga kakak laki-lakinya adalah putra mahkota Sin Nadin Apli, Syamas Shumukin, dan Syamas Mettu Ubalit. Setelah kematian putra mahkota pada tahun 674 sebelum masehi, ayahnya menunjuk Asyurbanipal sebagai putra mahkota Asyur pada tahun 672 sebelum masehi. Dan saudaranya Syamas Shumukin sebagai pewaris Babylonia. Kakak laki-lakinya yang lain yaitu Syamas Mettu Ubalit diabaikan karena kesehatannya yang buruk. Setelah ia dinyatakan sebagai pewaris Asyur, Asyurbanipal mulai mempelajari taktik militer. Dia juga menjabat sebagai spymaster dan menyiapkan laporan setelah mengumpulkan informasi tentang kekaisaran Asyur. Asyurbanipal menerima pendidikan kerajaan dan juga menguasai pengetahuan agama. Dia juga menjadi mahir dalam membaca berbagai bahasa termasuk bahasa Akkadia asalnya. Kampanye Mesir Awal Setelah ayah Asyurbanipal, Esarhaddon meninggal ketika berkampanye melawan Mesir, yaitu terjadi pada tahun 669 sebelum masehi. Asyurbanipal menjadi raja Asyiria dan saudaranya Syamas Shumukukin, penguasa Babel. Dia mulai berfokus pada Mesir yang telah ditaklukkan oleh ayahnya pada tahun 671 sebelum masehi, Fir'aun Taharko. Yang istri dan putranya telah ditangkap oleh Esarhaddon, telah meledikan diri ke selatan. Namun, ia muncul kembali dari persembunyianya pada tahun 669 sebelum masehi. Asyurbanipal menyerbu Mesir pada tahun 667 sebelum masehi untuk memadamkan ancaman ini. Dia berbaris menuju Tebes dan menjarah banyak kota yang memberontak. Setelah pemberontakan berakhir, Asyurbanipal mengangkat Necho I dan putranya Samtik I sebagai penguasa bawahannya di Mesir. Meskipun Asyurbanipal mengalahkan pengganti Taharko yang ditunjukkan Tamami, dia kehilangan Necho dalam pertempuran. Setelah pertempuran ini, Samtik menjadi Fir'aun penuh di Mesir. Kampanye pertama melawan Elam Pada tahun 665 sebelum masehi, Asyurbanipal berperang melawan Raja Urtak dari Elam yang menyerang Babylonia. Akibatnya, tiga putranya termasuk Teumam melarikan diri ke Asyur. Setelah kemenangannya atas orang-orang Elam, ia berperang melawan Bel Ikisha, kepala suku Gambulian di Babylonia sendiri. Setelah yang terakhir diketahui mendukung orang Elam. Bel Ikisha akhirnya terbunuh dan putranya Dananu menyerah pada Asyurbanipal. Kemudian pada tahun 653 sebelum masehi, saudara lelaki Asyurbanipal, yaitu Syamasyum Uqin, menjadi frustasi karena pemerintahan Asyurbanipal di kerajaannya sendiri. Untuk menekan pemerintahannya, Syamasyum Uqin mengirim diplomat ke Teuman. Terjadi perang sengit antara Teuman dan Asyurbanipal. Pertempuran terakhir dampaknya dimenangkan oleh Asyurbanipal setelah membunuh Raja Teuman. Setelah kemenangannya, dua putra Urtak, yaitu Tam Maritu Satu dan Um Manigas, masing-masing diangkat menjadi penguasa di Hidalu dan Madaktu. Putra Bel Ikisha dan Dananu yang bertempur dari pihak Elam dieksekusi. Seorang bangsawan lain bernama Rimutu diangkat menjadi kepala suku baru Gambia di tempatnya. Berjuang melawan saudara Syamasyum Uqin Pada tahun 650-an sebelum Masehi, permusuhan antara saudara-saudara Syamasyum Uqin dan Asyurbanipal menjadi lebih jelas. Pada tahun 652 sebelum Masehi, Syamasyum Uqin memberontak melawan Asyurbanipal dan bertarung dengannya selama sekitar tiga tahun. Dia menciptakan aliansi yang kuat setelah bergandengan tangan dengan beberapa kelompok termasuk Aram, Kaskim, dan Elam. Meskipun pasukannya kuat, Syamasyum Uqin dikalahkan pada tahun 648 sebelum Masehi dan Babel akhirnya ditangkap oleh Asyurbanipal. Setelah kekalahannya, Syamasyum Uqin melakukan bunuh diri dengan membakar istananya sendiri. Seorang gubernur baru kota, Kandalanur diangkat menggantikannya. Kampanye kedua melawan Elam. Bangsa Elam di bawah Um Manigas berusaha membalikkan kendali atas wilayah Elam yang telah diintegrasikan Asyurbanipal dengan Kekaisaran Asyur. Um Manigas bagaimanapun dikalahkan oleh Elam Tam Maritu II saat itu. Kemudian pada tahun 649 sebelum Masehi, Tam Maritu II digulingkan dalam pertempuran. Raja baru Indah Bibi juga akhirnya dibunuh. Bumban Haltos III yang menjadi raja Elam yang baru terus berjuang melawan Asyurbanipal bersama dengan panglima perang Kasim Nabubel Shumati. Pada tahun 647 sebelum Masehi, Asyurbanipal menyerbu Elam, Humban Haltos, meninggalkan Madaktu dan melarikan diri ke pegunungan. Akibatnya Tam Maritu II mendapatkan kembali tahtanya. Namun, Humban Haltos sekali lagi mengambil kembali singgah sonanya setelah beberapa saat. Asyurbanipal kembali menyerang Elam pada tahun 646 sebelum Masehi, memaksa Humban Haltos untuk sekali lagi meninggalkan Madaktu. Pertempuran terakhir kampanyenya menghasilkan kehancuran susah yang brutal. Kota itu dijarah dan patung para dewa Elam dihancurkan. Setelah kampanye ini, Asyurbanipal tidak berupaya mengintegrasikan Elam dengan provinsi-provinsi Asyur. Dia membiarkan kota-kota Elam terbuka dan tidak dijaga selama masa pemerintahannya. Asyurbanipal juga memimpin kampanye melawan orang-orang Arab dan Praja Yauta yang memihak saudara laki-lakinya, yaitu Syamasyumukin. Keluarga dan Kehidupan Pribadi Asyurbanipal menikah dengan Libali Syarot. Mereka memiliki dua anak. Asyur Etililani yang memerintah pada tahun 631-627 sebelum Masehi. Dan Sir Syariskun yang memerintah pada tahun 627-612 sebelum Masehi sebagai Raja Asyur. Asyurbanipal juga memiliki seorang putra dari istri lain, yaitu Ninurta Syarro Usur yang tampaknya tidak memiliki posisi politik yang signifikan. Kematian, Suksesi dan Warisan Asyurbanipal meninggal pada tahun 631 sebelum Masehi. Setelah kematiannya, putra sulungnya Asyur Etililani diangkat menjadi Raja. Perpustakaan Asyurbanipal yang dianggap sebagai perpustakaan sistematis pertama di dunia, dikenal sebagai salah satu pencapaian terbaik Asyurbanipal. Banyak kisah terkenal termasuk Epic of Gilgamesh dan Mai of Etana yang bertahan karena perpustakaan. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan untuk mengikuti video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.